Bantan atlet balap sepeda yang meraih medali emas pada Asian Games 1962, Henrik Brock menyayangkan tim balap sepeda Indonesia yang gagal menyumbangkan medali di Asian Games 2018. Sementara ada janji pemberian bonus dari pemerintah yang seharusnya menjadi motivasi untuk para atlet lebih berprestasi. Beda dengan kondisi sebelumnya di mana atlet balap sepeda berjuang demi negaranya tanpa berharap adanya bonus. Dunia balap sepeda Indonesia pernah mempunyai pebalap yang sampai kini prestasinya sulit ditandingi pebalap Indonesia lainnya. Pebalap sepeda itu bernama Henrik Brooks, priasal Sukabumi, Jawa Barat. Rumahnya yang terletak di Gang Rawasalak, kelurahan Sriwedari, kota Sukabumi cukup sederhana. Di dalam rumahnya terpajang berbagai piagam, bahkan foto-foto Henrik yang masih aktif sebagai atlet dan pelatih masih dipajang. Sebagai bentuk kenangan saat merajai dunia balap sepeda Asian Games 1962 dan Ponjabar tahun 1966. Dengan perolehan 10 medali mas pada Asian Games 1962, Henrik Brooks meraih 3 medali mas dari 4 nomor yang dilombakkan. Yaitu nomor Tim Time Trial 100 Kilometer, Individu Open Road Race 190 Kilometer, dan Tim Open Road Race 190 Kilometer. Namun Henrik Brooks kecewa. Sebagai tuan rumah Asian Games 2018, Indonesia tidak mendapatkan medali pada cabang olahraga sepeda. Menurutnya dengan dijanjikan...